bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi anak-anak bertemu lagi dengan buina disini kali ini kita akan mempelajari tentang pramuka dan tkk pramuka siega yang merupakan mata pelajaran tematik kelas 3 tema 3h subtema 1 tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama diharapkan anak-anak mampu mengenal sejarah pramuka kemudian anak-anak mampu mengetahui tentang pramuka dan yang ketiga anak-anak mampu mengenal tanda kecakapan khusus pramuka siega dan diharapkan juga anak-anak mampu mengetahui syarat kecakapan khusus dalam setiap pencapaian tkk nah sekarang kita akan mengenal sejarah singkat pramuka pramuka merupakan singkatan dari praja muda karana yang berarti jiwa muda atau pemuda yang suka berkarya awalnya pramuka diawali dengan berdirinya organisasi kepanduan atau boy scout dunia pada tahun 1907 yang dipelopori oleh seorang lelaki berwarga negara inggris yang bernama lord baden powell pramuka di indonesia gerakan pramuka di indonesia dikenalkan pada tanggal 14 agustus tahun 1961 yang kemudian diperingati sebagai hari gerakan pramuka kegiatan pramuka ini wajib diikuti oleh siswa sekolah dasar dan juga oleh siswa lanjutan tiket pertama atau star SMP sedangkan bagi siswa usia sekolah lanjutan atas atau SMA mengikuti kegiatan pramuka melalui kegiatan ekstra kulikuler lambang pramuka seperti yang telah kita pelajari pada pertemuan terakhir lambang pramuka adalah tunas kelapa pohon kelapa dipilih karena memiliki banyak manfaat yang artinya anggota pramuka harus bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya dalam pramuka sendiri terbagi menjadi beberapa kelompok diantaranya yang pertama kelompok siaga yang merupakan anggota pramuka usia 7-10 tahun kelompok penggalang anggota pramuka dengan usia 11-15 tahun kelompok paniga anggota pramuka dengan usia 16-19 tahun dan kelompok khusus yang merupakan anggota pramuka dengan kisaran usia 21-25 tahun pramuka sendiri memiliki 10 janji yang dikenal dengan nama dasar dharma pramuka berikut adalah isi dari dasar dharma pramuka 1-takwa kepada Tuhan yang maha esa 2-cinta alam dan kasih sayang sesama manusia 3-patriot yang sopan dan kesatria 4-patuh dan suka bermusyawarah 5-5 rela menolong dan tabah 6-6 rajin terampil dan gembira 7-7 hemat cermat dan bersahaja 8-8 disiplin berani dan setia 9-9 bertanggung jawab dan dapat dipercaya 10-10 suci dalam pikiran perkataan dan perbuatan sekarang kita akan menggunakan seragam pramuka seragam pramuka yang biasa kita pakai merupakan seragam berwarna coklat yang ternyata mempunyai makna yaitu perjuangan para pahlawan Indonesia dengan topi yang berwarna coklat pula disertai lambang gerakan pramuka kemudian penggunaan kacu yang bermakna merah dan putih yang bermakna berani dan suci serta dilengkapi beberapa atribut seperti atribut tanda kecakapan khusus semua anggota pramuka siaga memiliki keahlian khusus di bidang tertentu semua keahlian khusus tersebut akan diuji oleh pembina pramuka jika anggota pramuka tersebut lulus ujian maka akan diberikan tanda kecakapan khusus sesuai keahliannya TKK atau tanda kecakapan khusus biasanya berbentuk segitiga sama kaki terbalik dan dipasang di lengan bagian baju bagian kanan membentuk setengah lingkaran di sekeling tanda kuarda dengan puncak menghadap awa sebanyak lima buah tanda kecakapan khusus adalah tanda yang diberikan kepada anggota pramuka sebagai bentuk apresiasi atas kemampuan yang dimiliki dalam suatu bidang tertentu TKK yang wajib dimiliki oleh anggota pramuka berjumlah 10 TKK untuk mendapatkan TKK maka anggota pramuka harus memenuhi syarat kecakapan khusus atau CKK dalam setiap bidang dan harus lulus uji oleh pembina pramuka berikut adalah 10 tanda kecakapan khusus yang harus dimiliki oleh pramuka siaga yang pertama TKK P3K syarat kecakapan khusus anggota pramuka wajib mengetahui cara penggunaan obat cara memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan cara membalut luka cara menghentikan pendarahan dan juga mengetahui nama dan alamat rumah sakit atau puskesmas terdekat tanda kecakapan khusus yang kedua adalah TKK pengatur ruang syaratnya anggota pramuka mampu mengatur dan menempatkan barang dalam suatu tempat dengan rapi menghias dan mendekor suatu ruangan serta mengatur dan menyiapkan meja makan tanda kecakapan khusus yang selanjutnya adalah TKK pengamat syarat kecakapan khususnya anggota pramuka mampu mengingat 7-20 benda yang dilihatnya dalam 1 menit mengikuti jejak sejauh 1 km dengan menggunakan tanda jejak sederhana mengetahui dan mencatat kebiasaan hidup satu jenis binatang di sekitarnya dan mengetahui buah serta sayuran yang tumbuh di sekitarnya tanda kecakapan khusus yang selanjutnya adalah TKK juru masa syarat kecakapan khususnya yang pertama dapat memasak air minum kemudian membuat makanan pencuci mulut dengan bahan sederhana membuat satu jenis lauk pauk dan mengetahui maksud dari makanan 4 sehat 5 sempurna tanda kecakapan khusus yang selanjutnya adalah TKK berkemah padahal syarat kecakapan khususnya anggota pramuka minimal mengikuti 3 kali per sehari atau perkemahan 1 hari kemudian dapat mengatur barang-barang di dalam tenda juga mampu menjaga kebersihan tenda tanda kecakapan khusus yang selanjutnya adalah TKK penabung dengan syarat kecakapan khusus anggota pramuka memiliki buku tabungan pelajar kemudian menabung secara teratur minimal selama 6 bulan selanjutnya menghafa dan menyanyikan lagu Mari menabung ciptaan Imam Sutyono tanda kecakapan khusus yang selanjutnya adalah TKK menjahit dengan syarat kecakapan khusus anggota pramuka dapat membuat sapu tangan atau taplak meja dengan tangan atau mesin jahit serta mendapat memasang kancing dan membuat lubang kancing dan yang selanjutnya dapat membuat pakaian untuk boneka atau membuat mainan dari kain sendiri dan serta membuat pakaian bayi TKK yang selanjutnya adalah TKK juru kebun dimana syarat kecakapan khususnya anggota pramuka mengetahui minimal 2 jenis buah dan sayuran kemudian dapat menggunakan pupuk kompos serta anggota pramuka telah memelihara 1 jenis tanaman minimal selama 3 bulan TKK yang selanjutnya yaitu TKK pengamanan kampung atau desa dimana syarat kecakapan khususnya yang pertama anggota pramuka dapat membunyikan kentungan sebagai tanda adanya bahaya dan mengerti arti dari setiap bunyi kentungan kemudian menolong orang dengan melapor pada pos keamanan terdekat tanda kecakapan khusus yang terakhir adalah TKK gerak jalan dimana syarat kecakapan khususnya anak pramuka mengetahui sikap berdiri dan berjalan dengan baik kemudian mengetahui cara mencegah dan merawat lepuh di kaki serta minimal mengikuti dua kali gerak jalan sejauh lima kilometer untuk laki-laki dan tiga kilometer untuk perempuan ketika mengetahui kemudian 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 mengetahui Terima kasih.